Sementara itu pemirsa, tempat uji kepotensi TUK Agung melaksanakan uji kepotensi tata kecantikan kulit yang diikuti oleh 20 peserta. Uji kepotensi tata kecantikan kulit tersebut didukung Wanita Hindu Dharma Indonesia, WHDI Provinsi Bali, dan Tiara Kusuma Kota Denpasar, serta bekerjasama dengan Viva Kosmetik. Tempat uji kompetensi TUK Agung senantiasa berkomitmen dalam meningkatkan sumber daya manusia di Provinsi Bali. Uji kompetensi kali ini diikuti 20 peserta dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Uji kompetensi tata kecantikan ini juga bekerjasama dengan SMK Pariwisata Yahparindu Kelungkung. Ketua TUK Agung, anak Agung Ayu Ketut Agung mengungkapkan uji kompetensi ini bertujuan agar para peserta yang sebelumnya sudah mempunyai kecakapan dan keterampilan bisa memperoleh legalitas kompeten. Uji kompetensi tata kecantikan kali ini meliputi perawatan kaki, perawatan tangan, wajah, dan tata rias. Uji kompetensi tata kecantikan. Karena di sini bukan saja dari peserta didik kita, ada juga dari anak-anak SMK. Karena mereka setelah mereka pelatihan atau di tempat di sekolah yang bidangnya dapat kecantikan, mereka harus kita uji kompetensi. Ini semacam legalitas, semacam suatu pengatuan bahwa mereka sudah kompetensi. Setelah selesai ujian, mereka juga mendapat sakit perat kompetensi. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah tata kecantikan kulit. Apa saja yang diujikan? Yang meliputi tata kecantikan kulit itu seperti perawatan kaki dan tangan, kemudian perawatan wajah, tata rias. Nah itu yang diujikan. Kalau rambut, apa saja. Nah yang berhubungan dengan rambut, kalau pengangkat, ya kata rias, itu ada lagi. Sementara kabit pembinaan paut dan pendidikan non-formal di Stikpora, Kota dan Pasar, Nimbai D. Sugiantini mengapresiasi uji kompetensi tata kecantikan kulit yang diselenggarakan TUK Agung. Meskipun pada masa pandemi COVID-19 ini, TUK Agung dinilai terus berpartisipasi dalam meningkatkan sumber daya manusia, khususnya di Kota dan Pasar. Saya mengapresiasi sekali daripada, utamanya TUK Agung, dalam hal ini yang sudah senang siasa, selalu berpartisipasi dalam meningkatkan sumber daya manusia, sudah tentunya, di Kota dan Pasar. Karena walaupun dengan situasi pandemi seperti sekarang, tetapi kegiatan uji kompetensi ini tetap bisa dilaksanakan, sudah tentunya mengacu kepada protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, selalu memakai masker. Nah itu semua sudah dilakukan. Hal senada diungkapkan Guru Tata Kecantikan SMK Pariwisata Yaparinduk Lungkung, Rizky Arisa Fitri. Pihaknya berterima kasih kepada TUK Agung, dan berharap agar kerjasama ini dapat terus dilakukan ke depannya. Kami dari SMK Pariwisata Yaparinduk Lungkung mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya yang diberikan oleh TUK Agung dalam kegiatan uji kompetensi tata kecantikan kulit. Dan kami berharap kerjasama ini berlangsung seterusnya. Dengan uji kompetensi tata kecantikan kulit, diharapkan peserta yang sudah lulus nanti dapat memanfaatkan keterampilan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya menjadi wira usaha muda yang mandiri.